Halo semua, perkenalkan nama aku Timothy. Aku disini izin melanjutkan materi pembahasan Was Antis mengenai Graph Analytics. Jadi, yang akan pertama dibahas adalah mengenai Graph Structure Kita dan kita akan langsung aja membahas suatu soal dan jawaban jelasannya. Yang pertama adalah, What is a Graph in Graph Analytics? Atau sebenarnya apa sih itu Graph dalam materi Graph Analytics ini? Jadi, kita punya jawaban A, B, C, D. Dan jawabannya adalah, B itu Data Structure Composed of Notes and Edges. Mungkin kenapa jawaban yang benar adalah D? Karena dalam Graph Analytics, sebuah grafik itu memiliki struktur data yang terdiri dari simpul atau vertex kalau kalian nanti belajar research operations atau OR dan sisi atau edges gitu. Nah, simpul-simpul ini itu mewakili suatu entitas atau objek dan sisinya atau edge-nya itu mewakili hubungan atau koneksi antara entitas tersebut. Mungkin kalau aku boleh gambar seperti ini. Jadi, ini adalah entitas-entitasnya. Bulat-bulat ini. Nah, terus ada simpul-simpulnya yang menyambungkan entitas-entitas ini. Nah, bentuk simpulnya gimana? Itu tergantung dari pertanyaan sendiri atau tujuan atau bentuk grafnya itu sendiri gimana. Nah, jadi struktur ini itu merepresentasikan berbagai jenis data dengan cara menunjukkan koneksi antara elemen-elemennya ini. Kadang biasa kalau di dalam graf itu atau di dalam OR atau di antar data biasa mencoba menjelaskan bagaimana dari elemen ini bisa ke elemen ini atau dari titik ini ke sini, ke titik ini, dan juga ke titik ini itu hubungannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam graf analytics itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi apa yang perlu dimengerti saat membicarakan graf atau mungkin bisa dibilang dasar dari graf itu apa itu cuma dua yaitu vertex atau simpulnya yang garis-garis ini dan juga cc-nya atau edges-nya atau sync kalau salah, kembali-baik namanya, atau yang bulat-bulat untuk elemen-elemen ini. Nah, jadi itu untuk pertanyaan pertama dan juga penjelasannya. Dan ini juga ada penjelasan secara tertulisnya yang mungkin lebih rapi. Kembali lagi, graf ini tujuannya punya hubungan, punya tujuan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara elemen dan juga kira-kira ketergantung antara elemen ini seperti apa melalui nodes dan juga edges ini. Simpul atau elemen-elemennya. Mungkin kita boleh lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk hal kedua yang bakal dibahas yaitu graph algorithms, pertanyaannya adalah, which graph algorithm is used for clustering or community detection in a graph? Nah, dari pilihan yang tersedia dari A, B, C, D, itu jawabannya adalah page rank algorithm. Nah, sebenarnya mungkin sedikit disclaimer, dari pilihan di slide ini, nggak ada yang secara langsung dipakai atau digunain buat clustering atau ngedeteksi komunitas di dalam suatu graph atau grafik. Tapi yang paling berkati di sini itu yaitu A, yaitu page rank algorithm. Nah, page rank algorithm itu apa sih? Jadi, page rank algorithm itu dipakai buat ngukur pentingnya suatu node dalam grafik berdasarkan jumlah link yang masuk ke tempat luar. Mungkin sebelah gini, jadi yang tadi ujelasin tadi, kita bikin contoh graph yang simple. Jadi, page rank algorithm ini ngukur dari semua elemen ini, sekiranya yang memiliki level atau tingkatan paling tinggi itu gimana, itu yang mana. Nah, mungkin saat kalian belajar mengenai graph lebih dalam, itu tuh nggak sesimpel, cuma satu simpul, satu simpul, satu simpul, atau dua simpul, tapi kadang bisa. Ada yang memiliki simpulnya lebih atau mondar-mandir hubungannya. Dan artinya karena ini memiliki simpulnya tiga, of course ini memiliki ranking lebih tinggi kan, dibandingkan tiga yang lainnya di sini. Seperti itu. Nah, jadi kenapa ini paling berkati? Sekarang kalau kita ngomongin community detection atau clustering, the first thing atau rule of thumb yang pertama dilakuin atau diukur, itu yang paling berdampak, yaitu yang memiliki link paling banyak. Nah, untuk bentuk nyatanya, algoritm ini banyak dipakai sama Google gitu, atau search engine, kalau misalkan kalian searching suatu hal, dan itu di ranking yang ada halaman 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang sampai titik-titik, biasanya mereka pakai page rank algoritm buat melihat link paling banyak ke apa yang kalian search itu yang paling atas atau di halaman pertama, semua situs-situsnya atau website-nya yang kalian cari. Nah, terus buat Kruskal, Dykstra, sama BFS atau Bradford Research, itu ini ada penjelasan juga. Kalau Kruskal itu algoritm buat ngitung minimum spanning trees dari suatu grafik, dia akan kalian akan pelajar di dalam di OR atau riset operasi, dan biasa algoritma ini dipakai buat hubungin semua node dalam grafik dengan bobot total paling minimum. Misalnya ini ada bobotnya, ada nilai 1, ada 2, ada 1, ada 3, di cari dari semua ini untuk cara rute mendapatkan semua atau melewati semua node ini dengan harga atau volume paling kecil. Nah, kalau Dykstra itu nyari jalur terpendek antara 2 node dalam grafik, di sini pakai untuk analysis grafik, tapi nggak dirancang buat clustering sih. Biasa versi lebih kompaknya dari Kruskal itu Dykstra baik dipakai buat kalau kalian pakai Waze atau Google Maps atau Maps dan sebagainya nyari poin terdekat dari dua lokasi. Nah, yang terakhir ada Bradford Research, yaitu algoritma traversing algorithm yang dipakai buat eksplorasi semua vertex dan grafiknya dari vertex sumber yang dipilih. Vertex balik lagi adalah yang ini, dan juga nggak dipakai buat community detection atau clustering sih, atau nggak applicable. Kita lanjut lagi aja ke pertanyaan selanjutnya. yaitu mengenai grafik X programming language. Ini mungkin lebih teknikal, jadi langsung aja, which program language is commonly used with grafik X for graph analytics. Jawabannya ada ABCD, yang paling susuk ada skala. Kenapa skala? Jadi, karena grafik X itu kan library ya, untuk ngolah, jadi di dalam library ini banyak banget algoritm-algoritm yang udah disusun buat melakukan spesifik task gitu. kalau buat di grafik X, kenapa grafik X ini sangat dipakai di graph analytics, itu karena grafik X ini sendiri itu library yang udah terintegrasi sama Apache Spark, kalau kalian udah belajar lebih banyak teori, dengan Anvish Apache Spark, itu salah satu programming language news yang saat dipakai dalam database management, dan gara-gara sangat prevalent atau sering dipakai di industri, skala itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai buat ngotong-ngatik Apache Spark atau database Apache tadi itu. dan skala ini juga itu kerja di Java Virtual Machine, dan juga bisa dipakai buat objek-oriented programming, dan sangat funksional di sepanjang. dibandingkan Python, Java, dan UIC plus plus. Tapi nggak butuh kemungkinan, misalnya di Python juga bisa diimplement buat pas kita mau do a lot of graphing, gitu, graph X, karena dari pengalaman aku sendiri, aku pernah pakai Python buat graphicking atau bikin suatu graph minimum set planning tree, aku pikir itu berfungsi dengan baik, tapi nggak secepat kalau di skala sih. Dan terakhir itu mengenai, juga tentang programming lah bisa graph X, jadi, apa adalah model data primar yang digunakan di graph X untuk menjelaskan graph? coba-nya ada ABCD, dan paling sesuai D, yaitu property graph model. Kenapa jawabannya property graph model? Ya, karena di dalam Apache Spark atau database yang aku udah jelasin tadi, database banyak data, baik itu perusahaan, atau organisasi, itu pakai model data yang dikenal sebagai property graph model. Nah, model ini cocok direpresent dalam grafik, karena, pertama, data fleksibel, jadi, bisa ngotak-atik note atau vertex-nya tadi, sama hubungannya atau sides-nya, atau edges-nya itu, dengan side fleksibel, terus, setiap vertex dan dua sisi, itu punya side property sendiri yang bisa didefinisikan sebagai kunci sama nilainya. Terus, ekspresifitasnya juga tinggi, dan di antara sisi sama vertex ini, bisa membentuk berbagai macam berbagai macam graph yang nggak by the book banget gitu sih. Bisa nggak sih representasi yang banyak pilihannya dibandingkan, let's say kita mau membentuk suatu graph, ada tiga vertex, karena kita melihatnya seperti ini, tapi kalau di dalam graph X, itu bisa bentuknya nggak kayak gini, tapi mungkin bisa lebih kayak gini, ada tiga straight line, atau mungkin tiga, tapi bentuknya nyerong, seperti ini, seperti itu. Dan terakhir ya, heavily integrated sama spark itu sendiri sih. Dan, kenapa nggak jawabannya nggak ABC, ada penjelasannya di kanan juga, karena rasional model represent data as table with rows and columns, yang kurang cocok. Dan here, model, here model to organize data in a three-like structure. Dan, finally, kenapa dokumen modelnya cocok, karena dokumen model is commonly used in documented oriented databases where data is stored as flexible JSON documents, dan tidak dalam bentuk data. Jadi, itu semua untuk yang sekiranya mau aku jelasin buat Graph Analytics. Thank you semuanya. Terima kasih.